Intro OJK tingkatkan efisiensi dan efektivitas untuk laksanakan fungsi dan tugas yang diamanahkan undang-undang Rapat Dewan Komisioner OJK pertama menyepakati pembagian tugas anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 yakni Ketua Wimbo Santoso Wakil Ketua Nur Haida Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiana Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Riswinandi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Husen Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara Anggota Dewan Komisioner sebagai Ketua Dewan Audit Ahmad Hidayat Anggota Dewan Komisioner Ex-Oficio Bank Indonesia Mirza Aditya Suara Anggota Dewan Komisioner Ex-Oficio Kementerian Keuangan Mardiasmo Wimbo Santoso yang hadir bersama seluruh anggota Dewan Komisioner OJK menjelaskan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi akan dimulai dari seluruh anggota Dewan Komisioner OJK sebagai suatu panutan atau role model OJK akan melakukan audit organisasi untuk mengukur kebutuhan organisasi dan SDM yang berkualitas dan berintegritas dengan jumlah yang memadai ke depan juga akan ada beberapa penyelesaian organisasi supaya kita lebih ramping, lebih efisien lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tentunya kebijakan-kebijakan kita akan dikaitkan lebih cepat untuk diputus berikutnya juga kita mengadres beberapa konsen dari stakeholder mengenai persempatan pengambilan keputusan diusahaan ini adalah kita adres dengan organisasi yang mempunyakkan lebih dan fasilitasi untuk persempatan pengambilan keputusan Terima kasih